Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Kabupaten Bandung mengajak pelajar dan mahasiswa untuk mengawasi pelanggaran pemilu lewat media sosial. Para pelajar dan mahasiswa ini diajak juga untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian saat pemilu nanti. Sebagai upaya mencegah penyebaran hoax dan black campaign pada saat pemilu nanti, Bawaslu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat mengajak ratusan mahasiswa dan pelajar untuk mengawasi kecurangan pemilu lewat media sosial. Para mahasiswa dan pelajar ini nantinya akan menyebarkan informasi menyejukkan seputaran pemilu. Bawaslu, Kabupaten Bandung memberikan edukasi seputar pelanggaran-pelanggaran pemilu dan jika mereka mendapatkan pelanggaran pemilu atau berita bohong, maka mereka diminta untuk konfirmasi ke Bawaslu sebelum ikut menyebarkan. Hari ini kegiatan pengawasan partisipatif untuk mengkampanyekan konten-konten kreatif dari masyarakat, teman-teman anak muda berkaitan dengan isu kampanye penanganan panggaran pemilu, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persiapan-persiapan tahapan kampanye pasca nanti DCS dan DCT untuk beberapa bacaleg-bacaleg yang hari ini ikut kontestasi. Ada berapa penyelesaian yang mengikuti? Kegiatan ini diikuti sekitar 100 orang. 100 orang dari unsur mahasiswa, pelajar, kemudian juga diikuti oleh teman-teman panaslu kecamatan. Untuk bagi kempen itu untuk menyikapi atau mengantisipasinya seperti apa? Ini proteksi untuk pencegahan itu kan kita gunakan teman-teman itu untuk sama-sama melakukan kempen terhadap teman-teman pengguna media sosial, lebih khususnya teman-teman milenial, agar mereka juga memenuhi konten-konten media ini dengan konten-konten yang memang tidak berbau secara aspek ujaran kebencian dan lain-lain. Para mahasiswa dan pelajar ini pun mengaku banyak mendapatkan ilmu seputar pemilu. Hari itu kita dikasih edukasi mengenai apanya sih pelanggaran yang ada di pemilu, kita juga diarakan untuk selalu siap dan awasi segala hal yang ada di pemilu. Apalagi kan sekarang pemilu itu bulan-bulan, bulan-bulan kan ya? Tahun datang, 2024. Kaitannya dengan media sosial, apa yang disampaikan? Nah, karena media sosial itu sebagai suatu wadah yang memiliki banyak karya, terutama konten-konten yang sering kita lihat gitu. Apalagi kaum Gen Z ini banyak yang memakai sosial media seperti TikTok, Instagram gitu. Nah, di sini bahwa itu ingin menghadirkan suatu ruang yang bisa memiliki edukasi gitu. Segala hal yang ada di pemilu nanti. Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini bisa mencegah penyebaran hoaks dan pelanggaran pemilu lewat media sosial.